Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pertemu lagi bersama Ibu Alid di channel Opa Ketan Kita akan belajar matematika Melanjutkan materi yang kemarin Di materi kemarin kita membahas tentang perkalian perpangkatan Pembagian perpangkatan dan perpangkatan 0 Dimana sifat-sifat perpangkatan 1. Perkalian pangkat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N 2. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat N pangkat N menjadi A pangkat M kali N 3. A kali B pangkat N menjadi A pangkat M kali B pangkat N Yang kedua pembagian pada perpangkatan Dimana di pembagian pada perpangkatan memiliki sifat 1. A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M kurang N Kedua A bagi B pangkat M menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M Dan yang ketiga bilangan berpangkat 0 Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperolah A pangkat 0 sama dengan 1 Jadi jika kalian nanti dalam pembagian misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 1 Atau nanti ada lagi p pangkat 0 sama dengan 1 Jadi nanti kalau kalian melihat ada angka di mana pangkatnya 0 nilainya 1 Baik angka maupun variable yang pangkatnya 0 nilainya 1 Sebelum kita membahas bentuk akar kita mengingat lagi bentuk-bentuk akar sederhana Mungkin kalian sudah mengenal bentuk akar dari akar 1 sama dengan 1 Akar 4 sama dengan 2 Akar 9 sama dengan 3 Akar 16 sama dengan 4 Dan seterusnya Jadi harus kalian ingat Misalkan akar 25 artinya berapa kali berapa yang hasilnya 25 Maka disana akar 25 adalah 5 Jadi diambilnya 5 5 itu gak usah pakai akar lagi Tapi 5 saja Kita akan mengenal sifat-sifat bentuk akar Yang pertama sifat perkalian bentuk akar Disana disifat perkalian bentuk akar Untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 Berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut Akar A dikali akar B sama dengan akar AB Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bentuk akar Dimana untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 Berlaku sifat pembagian bentuk akar berikut Akar A per akar B sama dengan akar A per B Di mana kita akan membahas lagi operasi bentuk aljabar Di operasi bentuk aljabar ada penjumlahan bentuk akar Yang di mana operasinya adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C Yang kedua pengurangan bentuk akar A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B akar C Yang ketiga perkalian bentuk akar di mana sifatnya adalah A akar C dikali B akar D sama dengan A kali B akar C kali D Dan yang keempat pembagian bentuk akar di mana sifatnya adalah A akar C dibagi B akar D sama dengan A per B dikali akar C per D Itulah sifat-sifat bentuk akar Untuk lebih paham lagi mengenai sifat-sifat penyederhanan bentuk akar Mari kita kerjakan soal-soal berikut Sederhanakanlah bentuk-bentuk akar berikut Satu, akar delapan Perkalian berapakah yang menghasilkan akar delapan? Akar delapan sama dengan akar empat kali akar dua Akar empat berapa? Dua Dua akar dua Jadi bentuk sederhana dari akar delapan adalah dua akar dua Yang kedua Akar empat lima Akar empat lima itu berapa kali berapa? Akar sembilan dikali akar lima Akar sembilan berapa? Tiga Tiga akar lima Jadi bentuk sederhana dari akar empat lima adalah tiga akar lima Yang ketiga Bentuk akar 0,25 0,25 itu berbentuk akarnya adalah desimal Maka kalian harus dirubah ke bentuk pecahan menjadi akar A per akar B Nah desimal dari 0,25 adalah pecahannya 25 per 100 Menjadi akar 25 dibagi akar 100 Akar 25 5 akar 110 Kalau menjadi desimal lagi adalah 0,5 Kalau lebih sederhana lagi 5 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 2 Nanti kalau misalkan ada suruhannya rubah ke notasi ilmiah menjadi 5 per 10 adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 1 Jadi kuncinya kalau notasi ilmiah ada negatif 1 pangkatnya Kalau 100 jadi 10 pangkat negatif 2 Kalau 1000 10 pangkat negatif 3 dan seterusnya Itu untuk notasi ilmiah catatan saja Akar 12 ditambah akar 27 Nah itu masuk ke bentuk ajabar Bentuk akar yaitu penjumlahan Akar 4 dikali akar 3 Ditambah akar 9 dikali akar 3 Akar 4 2 akar 3 Ditambah akar 9 3 akar 3 Menjadi 2 tambah 3 akar 3 Maka hasilnya 5 akar 3 Jadi bentuk sederhana dari akar 12 ditambah akar 27 adalah 5 akar 3 Dan kelima akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32 Sama dengan akar 4 dikali akar 2 Ditambah akar 9 dikali akar 2 Dikurang akar 16 dikali akar 2 Sama dengan akar 4 berapa? 2 akar 2 Ditambah akar 9 itu berapa? 3 akar 2 Dikurang akar 16 berapa? 4 akar 2 Menjadi 2 tambah 3 kurang 4 akar 2 2 tambah 3 berapa? 5 dikurang 4 akar 2 Maka hasilnya akar 2 Jadi bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32 adalah akar 2 Yang poin 6 yaitu Bentuknya 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 Nah disana ada akar yang sudah sederhana yaitu 7 akar 3 Maka kalian sederhanakan lagi yang akar 48 dan akar 92 dibagi akar 3 Nah disana 48 dibagi akar 3 hasilnya akar 16 Sedangkan yang 192 dibagi akar 3 hasilnya akar 64 Nah setelah itu baru sederhanakan 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 8 akar 3 Sama dengan 7 tambah 4 dikurang 8 akar 3 Hasilnya 3 akar 3 Jadi bentuk sederhana dari 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 adalah 3 akar 3 Yaitu akar 14400 Bentuk sederhananya akar 144 dikali akar 100 Sama dengan akar 144 berapa? 12 Dikali akar 100 berapa? 10 Maka hasilnya 120 Jadi bentuk sederhana dari akar 14400 adalah 120 Untuk lebih memahami penyederhanan bentuk akar silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut Dengan catatan kalian harus mempelajari dulu contoh-contoh soal 1-7 yang sudah ibu jelaskan tadi Demikian materi hari ini Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari materi yang ibu sampaikan tersebut Terima kasih Wassalam opak ketan Terima kasih